Pemerintah Kabupaten Bangka akan mempromosikan Masjid Agung sebagai ciri khas Kabupaten Bangka. Masjid yang dikelola oleh Pemkap ini akan dijadikan sebagai barometer bagi masjid-masjid lain yang ada di Kabupaten Bangka. Masjid Agung Sungai Liat yang dibangun pada tahun 1979 memiliki letak yang strategis di kawasan pemerintahan Kabupaten Bangka. Dedi Sudarsono selaku Sekretaris Yayasan Masjid Agung Sungai Liat mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka akan menjadikan Masjid Agung sebagai destinasi wisata religi, umat muslim yang bertandang ke Kabupaten Bangka. Pemerintah yang dikelola oleh Pemkap ini sebagai sejarah ibadah, dia harus merupakan barometer, barometer mencik-mencik yang ada di Kabupaten Bangka ini. Dan juga sebagai salah satu tujuan wisata religi. Karena memang kita lihat ketika rombongan-rombongan setahuan itu mereka di samping pas waktunya sholat, mereka sholat ke masjid itu sambil berfoto-foto dan itu merupakan bentuk promosi. Jadi mereka juga sebagian kagum dengan pemerintah agung, karena memang letaknya strategis dan agak gagah. Karena letaknya asas. Sangat tinggi Pak ya. Masjid Agung sungai lihat tidak dijadikan sebatas tempat ibadah semata, akan tetapi dijadikan tempat sosial lainnya, seperti kegiatan silaturahmi, tempat pelatihan, dan muhasabah. Ari Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Bangka.